Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Kenapa kembar nih? Punya anak kembar? Alhamdulillah si kembar si Boboiboy sehat selalu. Makin gempi, makin berat badannya makin naik. Pokoknya gitu udah luar biasa. Kembali kerja lagi gimana? Alhamdulillah kembali kerja lagi biar gua gak stres ya. Kan tau diri pengeluaran anak kembar lah. Jadi harus buru-buru kerja gitu. Hah? Hari ini gak dibawalah kesianan sayang-sayang. Anak gua tadi jembelin orang mulu gitu. Ntar kalau udah angkop-angkop baru gua bawa. Udah mau dua bulan kurang, dua bulan kurang berapa ya? Ini lampu cak banget ya. Dua bulan kurang tanggal tujuh? Seminggu ya? Seminggu. Kok biasa belum manak sih? Sampai mau gadang nih? Eh say, gua masih belum tidur loh udah semalam ini. Setengah tiga anak gua masih melek. Masih ngangak nyengek-ngengek, tidur sejam. Terus nyusuin. Terus bangun lagi tadi jam. Pokoknya nih per dua jam dia bangun nyusu. Tapi kali ini semalam bukan per dua jam. Per setengah jam ngerengek mulu. Gak tau lagi kenapa ya kata gua gitu. Sampai tadi yaudahlah bangun aja lah sekalian akhirnya gua mau berangkat kerja. Gua mandiin dulu satu-satu yaudah berangkat kerja. Masih seclusif atau support? Masih seclusif atau support? Masih seclusif atau support? Ini? Asih ya? Asih. Berarti memang pure asih? Asih dulu say. Ya Allah biar bagaimanapun anak gua harus ngasihin asih. Ya kan loh. Biar bagaimanapun kan kalo asih itu kan bagus buat semuanya. Iya kan? Dari buat imunnya, kesehatannya, kayak gitu. Makanya gua kasih asih dulu. Sampai kapan kok? Sampai dia, sampe abis kayaknya. Kan anak dua ya? Apanya? Kesulitannya gitu? Kesulitannya? Ya Allah luar biasa. Sulit banget Neng. Kenapa? Karena kan kalo udah netein kan pasti kan yang satu berkurang dong buat yang yang tadi udah disusuin gitu. Cuman gua punya trik. Triknya jadi yang kanan buat si abang, yang kiri buat si adek gitu. Nah akhirnya nanti ditaris seling kayak gitu. Kalo gua ngasihnya seperti itu. Nanti langsung dari pabriknya? Iya eh. Berarti nggak dipampim? Kalo itu nggak kerja, pampim nggak? Pampim, pampim. Itu ada. Kayak gini kan gua kerja udah ada pampiman di kulkas. Jadi udah aman gitu. Berarti udah langsung gitu? Iya. Jadi sampe bakat kerja ntar gua ngepot-ngepot gitu. Ngumpulin pot-ngepot gitu. Dibunyi? Dibunyi? Nyolong-nyolong, Shay. Dibunyi. Apa? Ada sus? Ada sus, Shay. Tapi baru satu susnya. Karena ngapa? Gua pengen momen-momen ini, gua masih gua pengen gua yang ngerawat. Jadi susnya baru satu. Nah baru per tanggal satu besok, baru susnya nambah lagi dua. Karena gua udah mulai kerja aktif kan. Gitu. Jadi kalo kemarin-marin itu gua karena gua pengen jadi momen-momen. Gimana sih ngerasain ga ngurus anak kembar yang satu ngek, yang satu ngok gitu. Yang satu ee, yang satu ee juga gitu. Jadi sus lu tidur aja. Gua yang kerja. Udah jadi intinya sampe detik ini susnya lu mau tau? Tidur. Kalo malem itu tidur. Sampai jam 6 pagi. Jadi jam 12 sampe jam 6 pagi itu gua yang nyus. Gua yang ngurus dua-duanya. Sendiri say. Udah dipanggil Boboiboy? Apa ya? Boboiboy. Kan Boboiboy. Boy itu kan laki-laki. Jadi dipanggil yang karena kembar jadi Boboiboy gitu. Kok udah pernah dibawa keluar belum? Belum. Belum. Belum pernah. Belum. Baru. Karena kan baru sebulan ya rentan. Bukan hape-hape nih. Kita kalo kajak mal ngapain lu? Yang belanja anak kita kalo ngapain. Percuma. Dia belum ngerti. Gitu doang. Akan dibawa pulang? Mungkin di umur berapa? Insya Allah nanti di ulang tahun laki gua akan gua bawa. Ke... Lab di TV? Hah? Boboiboy. Lab di TV? Ya banyak yang nanggepin perkenalan ya. Insya Allah nantilah Bismillah ya. Kalo udah angkop-angkop lah. Nambah anak nambah rezeki juga gak sih? Bener. Nambah anak nambah rezeki. Buktinya sekarang saya oper. Buat anak-anak juga. Kok berat badan makin naik aja pas? Berat badan? Apa neng? Berat badan. Lu jangan ngomongin berat badan emang lagi gede banget gue. Ya ampun. Kan katanya gak lebih habis ya? Ya. Kalo kerja sama sama suami apa gimana? Kalo kerja sama sama suami alhamdulillah kerja sama. Laki gua kan emang tidurnya kan pagi. Jadi di saat gua lagi istirahat sejam. Terus udah ngek. Mah. Bangun. Kembar gitu. Udah. Jadi yang satu ngempok. Yang satu ngempokin. Gitu. Jadi yang satu udah nyusuin. Gua kasih ke laki gua. Dia ngempokin. Gua gantiin nyusuin. Gitu. Iya. Bener. Karena laki gua emang tidurnya malam. Jadi gua gak kisah stres banget. Gitu. Laki gua di saat cuma ngerangak-rengek doang. Yaudah anak gua di empuk-empuk sama dia. Kayak gitu sih. Gua punya anak kembar yang paling menarik apa sih? Gua kembal dari kemarin. Punya anak kembar yang paling menarik itu di saat lebaran kayaknya ya. Semuanya harus sama. Kalo beli baju harus sama. Iya kan. Kalo kembar kan begitu. Iya kan. Tapi gak juga sih sebenernya. Cuman kan momen-momen ini siapa lagi yang gak punya. Iya kan. Ini kapan lagi gua punya anak kembar. Gua beliin semuanya sebelah sama gitu. Dari sepatunya, kos kakinya. Kok kalo gak kemar tuh gak lucu. Gua pernah gua pakein gak kembar. Gak lucu. Dia harus pake. Jadi kalo yang satu basah gua gantiin baju. Yang satu gak basah gua gantiin baju. Gitu. Biar sama terus. Biar sama terus. Gitu. Sebenernya kata orangnya. Ya gak gitu juga kali. Kata dia gitu. Cuman kan momen ini kapan lagi gitu loh. Momen loh. Ini momen gitu. Gua gak bakal ngerasain lagi gitu. Pokoknya di sana kembar kalo pulang. Semuanya jadi pengen pulang-pulang terus gak sih? Karena ada kembar. Iya lah udah pasti. Jadi kayak pengen. Gua kalo nyampe rumah itu cuci tangan. Terus cuci kaki. Udah langsung menggang kembar. Mau dia lagi tidur kek. Mau lagi melek kek. Udah gua kembar. Gua inginung, 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 inginung. Udah nyusu belum gitu. Kata dia. Kadang-kadang gua nanya mau po Bandung di rumah. Udah, udah nyusu gitu ya udah. Kata udah rapi-rapi-rapi baru gua bawa ke atas kamar gua gitu. Udah tuh udah mulai repot saya. Udah akhirnya kamu? Belah. Nanti temen-temen luar nama kan gue ngendang. Temen aja ya. Ada, ada, ada surprise di Rimpu Alpua. Udah tentang aja lu. Diam-diam aja. Bakalan gelegar udah. Itu protektif gak sih? Apalagi kan anak bayi banyak mau yang nengok. Nyium-nyiumin. Nah kalo mau apa? Membatasi gak untuk keluarga saudara? Enggak. Kalo gua sebenernya gini. Sebenernya kalo gua sih orangnya gak kagak masalah. Cuman dari emak gua, emi gue. Apa, emi gue kadang-kadang emang angkat. Maksudnya dia yang rewel. Empok, orang tolong dibataskan. Inget empok ada bayi. Gitu. Ya, emi. Jadi emi gua yang ngingetin. Lebih kayak gitu sih. Lebihnya lebih kayak gitu aja. Karena mungkin bayi sensitif juga ya? Iya, sebenernya bayi sensitif. Cuman balik lagi ke orang tuanya masing-masing. Kalo gua mah lebih ngebatasin. Cuman kan kita gak enak. Ambil lagi sama saudara sendiri. Kalo kita larang, pelit amat. Belagu banget. Dulu lu belum jadi artis. Anak lu yang pertama diumperhampir. Kan kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Oke. Pok, mungkin terakhir dia mau update soal kan teman. Salah satu tayangan yang baru tayang tadi pagi itu. Apa itu? Otewe. Otewe. Sudah mengiklaskan semuanya. Penipuan itu. Iya. Gimana nih, Pok? Kok bisa belajar iklan? Yang mana? Penipuan yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat. Banyak. Jangan gua jadi grand-grand miss. Penipuan ya kan? Apa sih? Apa sih? Duta. Duta penipu. Duta penipu. Duta penipu. Duta penipu. Apa maksudnya? Duta penipu. Kalau yang pertama, kasus yang pertama, emang udah di… ya sudah lah ya. Sudahlah ya, emang tidak ada titik terangnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu, ya sudah lah ya, dia sudah membalikan. Dia sudah membalikan, yaudahlah. Ya udah gitu. Kalau yang tiga, emang saya tidak ada EKPOS. Kalau di EKPOS bakalan rame lagi, deh. Yang keempat, nggak ada sih. Intinya kayak gitu. Jadi yaudahlah, yaudahlah menurut saya gitu. Jadi cukup, cukup saya kenal sama orang-orang yang ibaratnya awal-awalnya, Oh, seperti ini ya. Oh, temen itu sekarang begitu ya. Oh, oke. Emang lama loh, prosesnya per dua tahun. Dua tahun lamanya, kayak gitu. Oh, akhirnya akan seperti ini. Yaudahlah ya. Gaya gitu. Udah di cut off. Udah dibataskan untuk pertemanan. Oh, berarti kalau di kelas, berarti kan ada ganti? Ini gimana kok? Kan ini terbincang soal duit ya? Ya. Nggak, apa ya. Nggak sedikit uangnya? Nggak sedikit loh. Bukan seratus, dua ratus juta, Shay. Udah miliaran juta. Nah, hilang begitu aja. Ya udah mau diapain? Emang bukan, berarti bukan. Kalau kata Bang Hidung, ingat. Berarti belum rejeki kita mah. Gitu. Anggap aja kita kurang bersedekah. Udah gitu aja. Itu udah ngasih entengnya Bang Hidung ngomong kayak gitu. Yaudah. Yaudah mau diapain? Udah. Trauma gak? Trauma lah. Trauma lah Bang. Kalau di kantong trauma kita trauma. Cuma dibalik lagi. Yaudah sih. Yaudah, yaudah lah. Gitu. Yaudah mau diapain? Kita mau ngusut juga. Yaudah. Yaudah. Gitu. Lebih berhati-hati seperti apa sekarang? Berhati-hati lebih. Berhati-hati untuk mencari teman. Mencari rekan kerja. Rekan bisnis. Kayak gitu sih. Dan sekarang keuangan ini? Bank Hidung. Jadi, saya cuma terima laporan. Oh, duit saya keluar dari material nih. Tiap hari. Yang dua juta, sejuta. Kayak gitu. Jadi, manajer sama Somi? Bank Hidung sekarang. Semuanya diserahkan ke Bank Hidung. Dari kapan kok dipegang suami kok? Udah berapa lama? Mau setahun. Mau setahun. Mau setahun. Bismillah. Berarti memang tau sekarang pengeluaran. Kau juga yang... Yes. Bener, ya. Udah belum? Ayo dong. Pak, satu lagi. Apa? Iya, taruh ini ya. Nama anaknya Rapi Ahmad Darmadina sama Rafa Ahmad Darmadina. Manggilnya di mana kok? Gimana semuanya? Kalo gua manggil... Kalo gua manggilnya Ade Rafa. Abang Rapi. Gitu. Manggilnya kalo gua. Oh iya bener. Aman. Ayo. Apalagi, Neng. Dulu ulang tahun. Endosan belum buat sekembar. Ini endosan. Hahaha. Ini udah sekaya endosan. Emang semuanya kerjaan dari... Buat kembar semua. Sebisikin sedikit banget. Ntar. Ngerapiin yang ada dulu ntar. Siap. Meeting cam. Sampai jump di, bang, bang, bang.